Warga Perubahan Geraha Permata Indak Lurahan Keranjingan Kejamatan Sumber Sari Jember Jawa Tibur menggambarkan seekor baby ular kobra yang ditemukan di sela-sela fondasi salah satu rubah warga. Meski sempat panik, baby kobra berhasil ditangkap dalam kondisi hidup. Warga menduga ular ini merupakan anakan kobra Jawa yang baru menetas kurang dari satu bulan sebab ukurannya tak lebih dari 50 cm. Di sinyalir, ular-ular tersebut bersarang dan bertelur di semak-semak rerumputan area permukiman warga. Untuk itu guna mencegah perkembang biakan binatang melata ini, warga melakukan kerja bakti dengan membersihkan rerumputan dan selokan. Sementara itu ular yang tertangkap rencananya akan diberikan ke petugas BKSDA di Jember untuk dilepas ke habitatnya. Sebelumnya cukup banyak juga ditemukan. Kemarin ada juga beberapa varietes lain seperti ular belang atau ular uling yang cukup besar. Dan ini induknya juga belum ketemu juga sampai saat ini. Makanya warga sampai hari ini nanti mungkin akan berburu induknya. Sementara ini kan masih anak-anaknya dan cukup banyak ditemukan untuk beberapa hari ini, akhir-akhir ini. Teror ular kobra sebelumnya dialami warga perubahan Bekasi Timur Regensi 5, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Parat. Warga menemukan puluhan anak ular jenis king kobra di area permukiman, bahkan beberapa ular ditemukan di dalam rumah warga dan sejumlah rumah kosong. Sejak ditemukannya puluhan ular berbahaya ini, sebagian warga sempat khawatir, sehingga memilih mengungsi dengan tinggal di rumah saudara atau tetangga yang dianggap aban.